Pernyataan dari saksi Danu terkait adanya oknum bantuan polisi atau BANPOL dalam kasus tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat diragukan kepolisian. Melalui Kabit Umas Pol de Jawa Barat, kepolisian menyebut bahwa kesaksian Danu belum bisa dipertanggungjawabkan. Dikutip dari Tribun Jabar, dugaan adanya BANPOL tersebut muncul setelah Danu mengaku diminta oknum bantuan polisi untuk membersihkan TKP Subang dan menguras bak mandi yang diduga menjadi lokasi Tuti Suartidi dan Amalia Mustika Ratu untuk dimandikan. Melalui Kabit Umas Pol de Jawa Barat, Kombes Pol R.D. Ajaniago, yang mengatakan setiap informasi terkait penyelidikan kasus di Subang, Jawa Barat harus dapat dipertanggungjawabkan. R.D. menyebut bahwa informasi soal dugaan BANPOL menyuruh Danu untuk masuk ke TKP tak sepenuhnya bisa dipegang. Saat ini pihaknya mengaku masih sepenuhnya berpedoman pada hasil penyelidikan yang dilakukan Polres Subang berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, saksi, dan olah TKP hingga otopsi. Lokasi kejadian diketahui merupakan ranah penyidik. Kebijakan membuka atau menutup area pun merupakan kewenangan dari penyidik. R.D. kemudian tegas mengatakan bahwa tidak ada BANPOL yang membuka TKP Subang. Diketahui sebelumnya bahwa Danu mengaku disuruh oknum BANPOL berinisial U untuk masuk ke TKP Subang. Oknum BANPOL tersebut bahkan mempunyai kunci belakang rumah korban di Jalan Jagak, Subang, Jawa Barat. Danu diminta masuk ke dalam kamar mandi dan diminta menguras bak mandi yang sudah penuh dengan darah. Di dalam bak mandi tersebut ada katar dan juga gunting yang ditemukan. Lokasi ini diduga merupakan lokasi korban Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu dimandikan oleh pelaku. Kedua korban tewas pada 18 Agustus lalu. Keduanya ditemukan di Jalan Jagak, Subang, Jawa Barat di dalam bagasi mobil Alphard. Keduanya ditemukan di Jalan Jagak, Subang, Jawa Barat di dalam bagasi mobil Alphard. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!